Hai assalamualaikum saya ambardi video ini menjelaskan mengenai cara membuat pena kertas oke kita mulai ini kertas samson panjang 42 cm dan lebar 16,5 cm lebar 16,5 cm ini isi pena panjang 14,5 cm tindih kertas dengan pemberat agar saat kertas digulung kertas tidak ketarik oles lem bagian sekitar area ujung kertas kemudian letakkan isi pena posisi ujung pena bagian besi di luar kertas lipat kertas menutupi isi pena tekan dan tarik ke belakang sampai kertas rapat gulungan yang tidak ada pena bisa ditekan oles lagi kertas dengan lem jadi kertas di lem semua saat menggulung isi pena selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bersihkan sisa-sisa lem dengan kain bersihkan juga ubin dari lem dengan kain Ini dua lembar plastik untuk merapatkan lagi gulungan kertas Gulung kembali pena dengan dialasi plastik Menggulungnya sambil plastik ditekan Kemudian ini isi pena lagi Bikin seperti cara awal tadi Bedanya yang kedua ini sisi akhir ujung kertas dipotong selebar ukuran lebar lakban bening Pembuatan yang kedua ini untuk dijadikan pola untuk membuat tutup penanya Terima kasih telah menonton! Ujung kertas dipotong jadi dikurangi selebar ukuran lebar lakban bening Ini isi kater Jika sudah tumpul maka ujungnya dipatahkan agar kater jadi tajam Bersihkan sisa-sisa lem dengan kain Bersihkan juga ubin dari lem dengan kain Sama seperti tadi agar gulungan kertas tambah rapat Gulung juga dengan dialasi plastik sambil ditekan Kemudian lapisi dengan lakban bening Lebar lakban bening ini sama dengan lebar bagian ujung kertas yang dipotong tadi Fungsi dilapisi lakban bening agar memudahkan melepas gulungan kertas tutup pena yang akan dibuat Lipat kertas samson ukuran membuat pena tadi jadi dua potong Kurangi sedikit lebar kertas samsonnya Jadi lebih kecil dari polanya Agar memudahkan menarik atau melepas gulungan kertas tutup pena nanti Cara buatnya sama atau mirip seperti pena dan pola tutup pena tadi Yaitu oles kertas dengan lem Dan letakkan pola tutup yang sudah dilapisi lakban bening Kemudian kertas dilipat serta digulung Bersihkan sisa-sisa lem dengan kain Bersihkan juga ubin dari lem dengan kain Sama seperti tadi agar gulungan kertas tambah rapat Gulung juga dengan dialasi plastik sambil ditekan Kemudian lepas dengan cara menarik isolasi bening pada pola Kemudian potong sekitar 5 cm Untuk jadi tutup pena Ini dipotong kondisi lem masih basah belum kering Jadi bagian yang dipotong kertasnya tidak lingkar atau tidak bulat lagi Jadi masukkan pena bentuk lagi agar kertas gulungan utuh lagi Ini masih ada sisa bisa dibuat tutup pena lagi Baiknya dipotong saat lem sudah kering mengeras Agar lebih mudah memotongnya Ini pena kertas diukur panjangnya Dilebihkan sedikit dibanding panjang isinya Kemudian dipotong Setelah dipotong gulungan kertasnya terlihat rapat Kemudian sisa potongan gulungan kertas dipotong kecil Untuk menutup lubang gulungan tutup pena Oles lem kemudian tutup lubang kertas gulungan tutup pena Ini lubang atas tutup pena sudah ditutup Ini sudah jadi pena kertas dan tutupnya Sebelum dirapikan Diamkan atau jemur sebentar agar lem kering mengeras Ini lem sudah kering mengeras Maka gulungan pena kertas dan tutupnya terlihat keras seperti kayu Selanjutnya ini dirapikan dengan amplas Gosok di bagian tertentu Agar terlihat jadi halus dan rata Sampai jumpa Sampai jumpa Selanjutnya ini menulis memakai pena kertas Ini ujung pena masih disegel Tandanya isi pena masih baru Lepas segelnya Oke kemudian menulis dengan pena kertas Oke kemudian menulis dengan pena kertas Terima kasih kerana menulis dengan pena kertas Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini pena kertas, gulungan kertas keras seperti kayu. Maka bisa dijepit karena cukup keras gulungan kertasnya. Sampai disini videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.